Intro Macek bicek, video kali ini kita kembali berburu kuliner Kali ini kita akan ngecep pempek sehat tanpa MSG Walaupun tanpa MSG juga terkena lemak Nah mantep kan, pacak memanjau ke lidah dan juga sehat Namonya pempek bunda ratu yang ada di kawasan talang ratu palimo Karena itulah dinjuk nama bunda ratu dari kato talang ratu ini Talang ratu palimo Palembang ini juga punya catatan sejarah terhadap kota Palembang Video kali ini Mangdayat nak ngajak Macek bicek untuk menikmati pempek Sambil bercerita tentang pempek dan juga kawasan talang ratu ini Karena itu tonton video Mangdayat sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus ngangkat dakwah Sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Mangce bicek kali ini Mangdayat lagi adu di pempek bunda ratu Nah unik ya namonya Memang berado di kawasan talang ratu Kawasan bersejarah ini di Palembang ini Nah tambah lagi pempek pula makanan khas Palembang ini Kita kembali untuk menjelajah makanan-makanan Palembang Camano raso di sini Kita coba-cobo ya Mangce bicek Kita makan-makan pepe dulu Kita jingo di sini Camano Yuk 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 Apa kabar Mangce bicek? Salam sedolor dari Mangdayat Kali ini kita akan berburu kuliner di kawasan talang ratu kilometer limo Mangce bicek tahu dak Kalu kawasan ini termasuk memiliki catatan sejarah yang penting Zaman dulu batas kota Palembang ialah simpang talang ratu ini Namun talang ratu sudah adu sejak zaman kesultanan Menurut sejarawan Palembang Ustaz Andi Syarifuddin talang ratu dinisbatkan kepada Sultan Muhammad Mansur bin Sultan Abdurrahman Candiwalang yang bergenar Sultan Ratu Berkuasa pada tahun 1706 sampai 1714 Diceritoke ketika Sultan Ratu balik dari ekspedisinya di Jambi Dalam perjalanan balik beliau singgah di lokasi tanah talang Talang tersebut kemudian oleh Sultan Ratu Ditanemi batang-batang bidara Dan dibuatlah sebuah benuaran Benuaran ialah kebun raya Talang ini kemudian disebut dengan nama Talang Ratu Sesuai dengan nama Sultan Ratu Balik lagi ke pempek bunda ratu Peh langsung beh kita cus makan pempek Pempek Bunda Ratu Nah Pak Cik, kita sekarang lagi di Pempek Bunda Ratu Nah berada di Talang Ratu Ada hubungan tidak ini? Kebenaran Alhamdulillah Kita ini kebenaran ketemu sama yang pun Nyoyo Ya hasilnya karena kita sibuk Nah Alhamdulillah pas lagi nak makan kesini Ketemu Nah untuk dicintai kita sekali ngomong Kan ada lagi ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Aduh hubungan tidak? Jadi pempek Bunda Ratu Nah kenapa Bunda Ratu? Karena ini dalang Talang Ratu Maksudnya disebut dengan Bunda Ratu Oh hubungannya ke situ Filosofisnya Filosofinya Nah eh Pempek Kapaslo Tahu tidak Macebice? Apa disebut Kapaslo? Jadi Tandoy Jadi Tandoy Dia ini sebenarnya ada Kakati yang namanya Nama baru Kapaslo ini Kalau Bung Plembang ini Nyebutnya itu Pempek Tlok besar Pempek Tlok kecil Baru tahun 2000an Baru tahun 2000an Mungkin kalau tanda dengar Iya Ini tukang pempek Tapi baru tahu sejarah pempek Hahaha Jadi Baru tahun 2000an Disebut Pempek Kapaslo Karena pas masaknya itu kan mentah itu Nyelem Pas dia yang masak Naik Nah itu Dibuat Kapaslo Ini tidak kapal kan ya Kapaslo itu kan dipuncul di bawah Ayo kita ikit dulu Mantep yuk Masya Allah Mau Hahaha Hahaha Hmm Hmm Rasanya nih Wak Nah ini tidak pakai micin emang Oh Keluar bensin itu Ya Jadi Tito Jangan khawatir yang punya sakit angker Mancit bice Nah dia sehat Karena pempek ini pempek yang sehat Non MSD Jadi dia Pempek punya masagus Tapi tidak pakai MSD Pempek MGS Nah Kandol disini kan Kapik Ada pinang masin dulu ya Pinang Kapin Bukun Ada batapak kan ini Ada batapak Ada penyek Ada penyek Ada penyek Jadi disini Tidak cuma Ini pempek bice Tapi Nama depan lo Pempek Bunda Memang ikonnya pempek Iya Cuma adolnya lo Iya Jadi Memang Sejarah itu memang pempek Teman kita juga Disini dulu Pertama-tamanya Dikit yang dua orang nasi Banyak orang makan siang Jadi kita fasilitasi juga Jadi memang Ini kan Ini kan Kamu kandung Kamu kandungin kan dulu Batas Plenbang disini Oh bener Ngaku dulu Di Cinde itu Atau Apa namanya itu Apa? Katiwelang itu? Bukan Yang Teng yang nunjuk ke Oh iya 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 Sebenarnya Itu Cukup disayang ya Karena kan Uang dalam nih Uang dalam Sebenarnya Kalau kami pribadi Itu sangat disayang Teng itu Dipindah Karena itu kan Tahun 47 itu Yang ngumpang 5 hari 5 malam Pakai bambu kunci Pakai ngerebut Teng itu Nah Masyarakat Jadi Dia bagi kelah Teng yang direbut oleh masyarakat Itu ditawa Situ Dan disitu juga Dua tempat Kumpulnya Uang yang dari Tentara Oh di cinde itu Kumpulnya di cinde itu Oh iya Nah Sangat disayangkan Monumen itu dipindah Padahal itu sangat history Nah Namun cinde kan Teng itu Dinaik ke pucuk cinde Karena Kumpulnya di cinde itu Jadi sempat naik Mobil sebuah cerita Hmm Jadi habis cerita Maka bebek cerita Jadi Ini di kawasan Tanah Ratu Simpang Simpang apa Palimun Depan pasar Palimun ada jalan Masuknya dikit Tadi 100 meter Iya Gampang nyari Emang Mir Apalagi Wajib coba Wajib coba Jadi ke Ini Atau ini bisa untuk Nayo Atau ini Enpoh malahnya Ada sambal rumah Iya Lama akan Enpoh Dih Dih Gampang nyari Pempek Lenger lagi ya. Jadi diprediksi Pempek Lenger ini memang yang paling awal. Dulu kan Pempeknya namanya kelas kan? Keles. Keles itu kalau versi Garni ini bukan yang Pempek atau Ape-Ape, tapi memang di kelas. Di Pempek-Pempek. Pasal lalu Pempek doang. Nah jadi memang paling ini yang pertama kali ini. Barulah kan kemudian Ape-Ado ini kan? Pempek telur besar, telur kecil. Nah ini juga jenis baru kan? Jenis baru sebetulnya ini. Adaan ini kan kalau kita omong tuh adonan, adonan. Iya kan? Adonan. Ada aneh. Nah, kamu lihat ini. Ini omong yang moda Pempek Kretik sekarang. Udah moda tau ini Pempek Kretik. Padahal ini namanya bukan yang Pempek Kretik. Kelesan kelopok. Kelesan kelopok. Kelesan kelopok. Yang dulu tuh di ini ya, di pere. Ada, ada tiga. Ada perean kuning. Perean kuning. Ada perean batok lapok. Iya, betul. Iya kan? Nah, si kok lagi tuh dia tuh bentuk pakai apulupun. Jadi dia tuh ada tiga macam sebetulnya ini. Nah, kelopok itu bisa diartikan juga sebelum. Maksudnya sebelum jadi pokok, jadi ini. Biar kan? Iya, iya. Nah, jadi kayak itu. Jadi, sama sejak kemplang. Ini kan dulu sapsak nih. Kemplang ini dah habis nih. Di botong-botong, orang dingin. Di jamur itu jadi kemplang. Makanya kelesan kemplang. Iya, kelesan kemplang. Nah, kelesan kelopok. Gak arti jamur jadi kelopok. Iya, iya. Walaiasa. Gitu Klembang. Iya, iya. Jadi, sebenarnya makanan Klembang ini sudah banyak variasi sekarang. Simpulan. Laksan. Laksan. Itu kan sudah bawa bala loh. Lingkungan itu aslinya, Mak Cik-Bijet. Dia itu ini, tidak bulat cak teh. Wajar gak? Hmm. Lebar, lebar. Oh, lebar. Lebar, nah. Jadi, pepek-pepek, Nah. Nah. Lebar-lebar. Maksudnya dulu cak itu. Kalau mungkin imak-mak kita mendingan dulu, Mas Cik. Ya, itu. Sama cak. Laksan. Laksan. Jadi, penjaman dulu dia itu di botong TV-TV. ini tidak besar-besar ini hari ini wajah ya hal ini isinya 6,4 jadi jarang menuluh apa namanya eh laksan oh laksan itu 6 10 itu tek wan tek itu 10 jadi 10 biji tek wan tek itu 10 wan itu tadi makanya makanan tek itulah tek wan teknya 10 itu jadi dulu itu 10 ini 10 ikor nah kalau tadi itu laksan itu 6 6 ikor laksan tapi kenapa harus pakai bahasa-bahasa Cino itu? aku itu hasil iya jadi memang karena apa namanya kita ini berdaun berdaun sama Cino bukannya karena itu buatan Cino tidak karena itu jadi nama pek-empek itu bukan sejarahnya apek-apek bukan salah ya banyak juga mau salah cuman mungkin ada yang meyakini silahkan itu tapi perlu dilurus ke nama-nama KBK yang parah aduh dari kontennya kalau kami lebih ke satu dari pek itu yalah di pepek-pepek ngako ada yang memperkuat karena mungkin kalau dengar namanya pempek pisang pempek pisang pempek pisang tip kambing iya 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 ada pempek ubi yang ngomong dulu nah itu pek-pek itu tidak dijual apek apa yang sebenarnya pek enak nah dia itu tapi bentuknya sama seperti ini di pek-pek-pek nah itu sejarah itu iya nah sih kalau lagi pek itu pada saat gue mau ngadoni pek-pek 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 itu iya ada yang memperkuat seperti itu pepek itu jadi jadi memang ya tapi kalau ada dari apek ya silahkan tidak ada lagi kita marah iya tapi pek-pek sih kita seperti itu iya memang enak cukupnya terasa pedas ya kentang lo kentang kentang ini kita goyo sih kok bisa nyinggok coba ada-ada ini ikan ini 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 lu lihat di google itu aduh kayaknya aduh kayak pek apa tuh raksasa wah raksasa iya waktu itu bener-bener ya bener bener-bener itu untuk memang aneh pesanan atau kebutuhan untuk ee bukan pesanan waktu itu memang kita ditantang untuk buat memperkai raksasa hmm jadi isinya terlok vertikal jadi terlok pesaknian ya iya iya nah jadi kalau ada tadi kalau kecil terlok pesak nah itu terlok pesaknian terlok pesaknian ya terlok pesaknian ya wow iya nah kenyang jadi pak cek bicek ee kami sudah kenyang kami bisa nyinggok dulu lah kalau kami ngambil-ngambil disini malu hehehe nah yang anda mampir di apa namanya ini ratu pempek bunda ratu pempek bunda ratu pempek bunda ratu nah aduh di talang ratu iya nah jangan lupa lewat jangan lupa lewat jangan lupa lewat yang cek cek di pokoknya tanpa msg jadi ratunya pempek sedap sehat non msg jadi menghilangkan nama-nama budak ngicin iya budak ngicin jadi budak ngicin ada disini hehehe oke budak ngicin demikian dari kami kalau memang ada salah-salah kato kami berkelakar disini mohon maaf kepada Allah kami walaupun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh